China memulai fase kedua uji klinis untuk vaksin coronavirus pada hari Minggu 12 April kemarin di Wuhan yang melibatkan 500 peserta sukarela yang disuntik dengan vaksin. Salah seorang sukarelawan adalah pria berusia 84 tahun. Di antara 50 peserta sukarela uji klinis vaksin corona ini terdapat Xiong Zhengxing, seorang warga kota Wuhan berusia 84 tahun. Ia mengatakan sekarang semua orang berjuang untuk pencegahan epidemi, di mana ia juga ingin memberikan kontribusi agar dapat merasakan pikiran yang tenang. Uji coba klinis vaksin COVID-19 fase kedua ini dilakukan oleh para peneliti di Akademi Ilmu Kedokteran Militer China yang berafiliasi dengan Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok yang menerima persetujuan pada bulan Maret lalu. Ketua peneliti Chen Wen mengatakan, fase kedua dari uji klinis telah menghilangkan batas usia, memungkinkan sukarelawan di atas usia 60 tahun untuk berpartisipasi. Kantor berita Sinhua melaporkan, dalam rangka berjuang mencegah gelombang kedua infeksi COVID-19, dua vaksin eksperimental lagi akan diuji pada manusia. Vaksin ini sedang dikembangkan oleh unit Sinovac Biotech yang terdaftar di Nasdaq yang berbasis di Beijing dan oleh Institut Produk Biologi Wuhan, sebuah afiliasi dari grup farmasi nasional milik negara. Kita kembali ke Rusia Pemirsa, langkah-langkah penguncian ketat kota Moskow menyebabkan kemacetan lalu lintas di ibu kota Rusia tersebut pada hari ini. Kemacetan disebabkan pemeriksaan polisi terhadap pengendara terkait izin untuk bergerak di sekitar kota. Seperti penduduk di banyak daerah lain, 12,7 juta warga kota Moskow diperintahkan untuk tidak meninggalkan rumah kecuali membeli makanan dan mendapatkan perawatan medis yang mendesak. Mulai hari ini siapapun yang berpergian dengan mobil atau angkutan umum harus dapat menunjukkan izin dalam bentuk kode QR yang dapat dibaca mesin. Pejabat Moskow mengatakan, 3,2 juta izin telah dikeluarkan baik untuk satu kali perjalanan atau untuk perjalanan reguler ke tempat-tempat kerja penting yang telah diizinkan untuk tetap buka. Menurut media dan jejaring sosial Rusia, mereka yang berpergian dengan metro menghadapi masalah yang sama. Beberapa orang mengatakan mereka harus mengantri sekitar 30 menit untuk masuk ke stasiun. Wali kota Moskow, Sergei Sobyanin menulis di Twitternya bahwa masalah jalur metro dapat diselesaikan, di mana ke depannya pemeriksaan akan diotomatiskan. Rusia pada hari ini melaporkan 3.388 kasus baru COVID-19, sebuah rekor harian yang menjadikan total penghitungan secara nasional menjadi 24.490. Sementara itu, 198 orang di Rusia yang didiagnosis mengindap COVID-19 meninggal, meningkat dalam semalam dari hanya 28 orang.